Terima kasih. Polres Ternate yang menerima informasi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi objek di sekitar lokasi. Di mana ditemukan dua botol kaca yang berada di atas tempat duduk pangkalan objek yang salah satu di antaranya sudah meledak menjadi serpihan kaca. Saat ini tim Inavis Polres Ternate masih melakukan identifikasi atas sejumlah sidik jari yang ditemukan pada beberapa barang bukti. Walaupun begitu, Kepala Seksi Humas Polres Ternate Inspektur Polisi 1 Wahyudin mengatakan peristiwa itu tidak terkait dengan pemilu 2024. Dugaan sementara karena ada kesalahpahaman antara dua kelompok pemuda di wilayah itu. Kejadian ini tidak ada hubungannya dengan politik. Ini cuma salah paham antara kedua kelompok pemuda di lingkungan, salah satu lingkungan di Gimari Kerubu antara lingkungan Turano dan Gimari Kerubu. Lebih lanjut Polres Ternate mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing dengan informasi-informasi menyesatkan. Serta mengajak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah masa tenang menjelang pencoblosan pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari mendatang. Dari Kota Ternate, Maluku Utara Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.